bajunya robek-robek, kulitnya melepuh, tapi masih sadar, masih bisa bicara nah disitulah dia bilang kalau pelakunya itu adalah suaminya hai assalamualaikum, welcome back to my story terima kasih sudah klik video ini, apa kabar semuanya? saya Eterus Wanita, kembali lagi di cerita misteri dari berbagai belahan dunia oke kali ini kita mau bahas insiden yang lagi viral di Indonesia baru-baru ini ya yaitu seorang wanita disiram air keras oleh suaminya di Cianjur dan ternyata mereka itu pasangan kawin kontrak sebenarnya nih mah, isu kawin kontrak itu bukan bahasan baru ya di Cianjur disana itu memang marah kawin kontrak antara warga sekitar dengan warga negara asing atau pelancong nah yang terjadi baru-baru ini mungkin satu di antara akibat fatal dari kawin kontrak karena menyebabkan seseorang itu kehilangan nyawa semoga cerita ini menjadi pengalaman bagi siapapun untuk tidak melakukan yang namanya kawin kontrak kawin-kawin aja, gak usah kontrak, emang rumah seperti biasa mohon dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya mak ya, oke seperti apa kronologisnya? ini dia, cus seorang wanita cantik bernama Sarah Sesa masih berusia 21 tahun sebenarnya dia ini belasteran Sunda Arab kelihatan sih dari wajahnya dulu ibunya si Sarah ini yang bernama Erawati pernah menjadi TKW di Arab Saudi kemudian menikah dengan seorang tentara disana dan hasil pernikahan itu lahirlah Sarah nah suaminya ini meninggal akhirnya Erawati dan Sarah memilih kembali ke Indonesia dan menetap di Cianjur pada suatu hari ini Erawati, ibunya Sarah, kedatangan tamu salah satunya itu bernama Abdul Latif dia datang bersama satu orang kawan nah pada saat itulah secara tidak sengaja Latif, pria 29 tahun, jatuh cinta sama kecantikan si Sarah nah jatuh cinta pandangan pertama lah nih ceritanya Bang Latif rupanya tidak lama setelah pertemuan pertama itu Abdul Latif datang lagi ke rumah Sarah langsung meminang namun ditolak oleh Sarah karena memang gak ada perasaan baru juga jumpa tapi Abdul Latif tidak menyerah kekeh juga selatif nih ya pengejarannya itu lama terus kenapa pas udah dapet disiksa dia bahkan mengirim hadiah ke rumah Sarah kadang sembako, makanan, sampai daging agar keluarga Sarah ini luluh begitu si Abdul Latif ini punya bisnis kayu gaharu di kawasan Cipanas dan menurut cerita yang beredar ternyata si Latif ini memang tetangganya ibu Sarah ketika masih tinggal di Arab dulu awalnya nih mah sebenarnya Sarah ini gak suka dia sama si Abdul Latif ini sempat beberapa kali menolak lamaran si Bang Latif Latif, lalu entah kenapa tiba-tiba mau dan bersedia menikah secara sirih dengan perjanjian atau kawin kontrak dengan mahar 150 juta yang menurut kabar Sarah waktu itu tidak mengetahui kalau mereka itu akan menikah soalnya Abdul Latif mengajak dia itu ke sebuah tempat yang ternyata disana sudah ada penghulu ya kalau semacam itu surface apa jebakan mak ini biasanya nih ya biasanya kalau kawin kontrak itu pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan materi ada perjanjian maharnya berapa uang nafkah berapa bahkan sampai uang talak juga ada mak nah dalam situasi Sarah ini katanya kalau si Latif minta cerai harus membayar satu im dan juga perjanjiannya itu Sarah akan dibelikan mobil dan vila oleh si Abdul Latif kawin kontrak ini memang keinginan si Abdul Latif dan dia juga berjanji akan memenuhi semua keinginan Sarah termasuk mempunyai pekerjaan memang kawin kontrak ini gak jauh-jauh dari materi karena sebenarnya kawin kontrak itu kawin kesenangan hanya sekedar hawa nafsu kalau pada zaman dahulu atau jahiliyah masa peralihan ke islam kenapa kawin kontrak ini diperbolehkan karena kondisi waktu itu zina itu menjadi sesuatu yang biasa di masyarakat nah daripada zina mending kawin kontrak begitu ceritanya nah itu zaman dulu masa jahiliyah masa-masa belum ada islam bukan zaman sekarang ya catet ya tapi bagi mahasab suni atau alusunah wal jemaah kawin kontrak itu tidak diperbolehkan atau tidak sah karena dilakukan dengan tanpa wali dan saksi sehingga menjurus pada tindak perzinahan bahkan bisa dibilang sebagai tindakan prostitusi karena semua itu dibayar menurut mak-mak gimana setuju gak nikah kontrak itu dilarang penghulu dibayar saksi dibayar yang menikahkan bahkan tidak ada dari pihak keluarga nah dalam pernikahan Sarah juga begitu mak kata adeknya Sarah nih waktu mereka menikah tidak ada pihak keluarga biasanya orang yang mau kawin kontrak itu yang mengurus itu para calo calo kawin kontrak orang-orang yang nyari siapa yang mau kawin kontrak gitu ya nanti dia yang bertugas mengatur semuanya mulai dari mempertemukan warga asing yang mau cari istri sementara dengan perempuan-perempuan yang mau kawin kontrak semuanya diset kalau di jaman jahiliah dulu praktik kawin kontrak ini ada karena mereka ini menjalani kehidupan nomaden atau pengembara yaitu kelompok orang-orang yang melakukan perjalanan jauh berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain bisa juga karena perang dan biasanya anak-anak dari hasil perkawinan ini diserahkan kepada ibunya nah kawin kontrak di Cianjur menjadi penemona yang merusahkan begitu ya praktik ini biasanya nih mak melibatkan perempuan-perempuan wursa belia dengan warga negara asing dari timur tengah menurut data dari pusat penelitian terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau PT2TP2A Cianjur menunjukkan sebuah fakta yaitu sepanjang tahun 2021 sudah ada tiga laporan praktik kawin kontrak disana dimana salah satu korban itu ditinggal pasangannya dalam kondisi hamil ya iyalah masa kawinnya sudah habis padahal menurut Bupati Cianjur Herman Hermansyah ia telah mengeluarkan peraturan Bupati tentang pencegahan kawin kontrak pada bulan Juni 2021 lalu tetapi nyataannya peraturan tersebut belum cukup kuat untuk menghalangi praktik kawin kontrak di Cianjur ya karena peraturan Bupati ini hanya sebatas himbauan belum ada sanksi gitu ya misalnya kalau ketahuan kawin kontrak akan didenda atau buk jadi belum ada sanksinya hanya sebatas himbauan jadi banyak warga yang diam-diam menjalankan praktik kawin kontrak ini apa enaknya ya kawin kontrak ini apa mungkin karena materi memang sih kawin kontrak ini ada juga yang beruntung tetapi ada juga yang buntung seperti yang dialami Sarah ini sebelum menikah Abdul Latif ini berperilaku baik banget gak neko-neko tapi setelah beberapa hari menikah baru kelihatan siapa aslinya yang ternyata posesis berat jemburunya itu parah banget menurut Salman ayah diri Sarah selama menikah Abdul selalu memperlihatan tabian kurang baik kerjaannya tidur bahkan uang belanja sehari-hari dia nyuruh Sarah pakai uang mahar Abdul Latif juga dikenal sebagai orang yang tidak bisa bersosialisasi terus agak konyol sedikit dia kurang bisa parkir mobil jadi sering ditegur sama tetangga ternyata Abdul juga gak bisa bawa motor jadi kalau kemana-mana yang boncengin si Sarah lucu gak setelah mereka menikah Sarah yang dikenal ramah oleh tetangga ini mulai dikekang sama si Abdul bahkan si Sarah ini gak boleh keluar ke warung depan aja gak boleh bahkan nih keluar sama emaknya aja ibunya gak dibolehin sama si Abdul parah kan Sarah ini boleh keluar kalau misalkan sama dia doang puncak kecembruannya itu dilampiaskan pada dini hari Sabtu 20 November 2021 kemarin di usia pernikahan mereka satu bulan setengah kemarin dikejar-kejar pas dapat malah siksa Abdul Latif ini melakukan perbuatan sadis kepada istrinya dengan menyeram air keras di sekujur tubuh Sarah rupanya emak memang sudah niatan soalnya air keras itu dibeli secara online beberapa hari sebelumnya selain penyeraman air keras Sarah juga mengalami tindakan kekerasan tangannya diikat dipukuli dan kepalanya itu dibenturkan ke tembok sadis orang secantik apa mengalami kekerasan Abdul Latif ini cemburu katanya Sarah ada hubungan dengan pria lain jadi pada malam insiden itu rupanya tetangga-tetangga ini sempat mendengar suara ribut-ribut dari dalam rumah Sarah mereka mengira ada maling lalu mereka ini datanglah ke rumah Sarah sampai di depan rumah tetangganya ini kaget si Sarah terkapar dalam keadaan menggenastan bajunya robek-robek kulitnya melepuh tapi masih sadar masih bisa bicara nah disitulah dia bilang kalau pelakunya itu adalah suaminya put karena ada warga yang mulai berbondong-bondong larilah si Abdul Latif ini pakai sepeda motor nih mak Sarah kemudian dilarikan ke rumah sakit di daerah Cianjur namun sayang nyawanya itu tidak tertolong karena Sarah ini mengalami luka bakar cukup serius karena pelakunya sudah teridentifikasi polisi gerak cepat mencari Abdul Latif yang ternyata sudah di bandara Soekarno-Hatta mau balik ke Arab Saudi sudah beli tiket enak aja mau kabur-kabur anak orang sudah dibikin celaka akhirnya setelah bekerjasama dengan pihak bandara Abdul Latif berhasil ditangkap atas perbuatannya itu polisi menjerat Abdul Latif dengan pasal berlapis yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 351 KUHP tentang penganiayaan hingga mengibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman seumur hidup rasain ngeri ya mudah-mudahan yang dialami Sarah ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjermus dalam praktek kawin kontrak karena yang rugi itu mak kita kaum perempuan dan kepada pemerintah khususnya Cianjur ya semacam mengeluarkan indahkan tegas kepada siapapun yang terlibat dalam praktek ini dan sering-sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan dampak bahaya yang bisa saja terjadi akibat kawin kontrak ini saya intris manita terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati